Oke kita mulai aja untuk sesi 5 days free class, kelas data analis python pada malam hari ini Sebelumnya aku ucapin terima kasih karena sudah join ya teman-teman sekalian Jadi kita akan melanjutkan lagi pembahasan yang kemarin terkait cleaning data Nah tapi cleaning data kemarin sudah kita bahas full ya sampai removing duplicates Jadi seperti biasa aku bakal mereview ulang tapi reviewnya nggak panjang ya Paling cuma review singkat aja supaya kita nggak lupa sama sekalian mengingat kembali yang kemarin kita udah pelajari Jadi data cleaning itu tujuannya untuk fixing bad data di dataset kita Jadi ada 4 data yang buruk yang disini kita ketahui yang pertama tuh ada empty cell Empty cell itu berarti adalah cell yang kosong Nah disini kita punya contoh data CSV Kita coba lihat disini isinya ada yang none Nah ini adalah data yang kosong gitu Nah kalau kita coba lihat isinya itu none number ya isinya Nah kenapa none number karena ketika kita coba konversi ke dalam bentuk data frame Dia langsung secara otomatis mengkonversi menjadi bentuk not a number gitu Terus ada data in wrong format ya Datanya itu ada salah satu baris maupun kolom itu yang salah formatnya gitu Nah salah format itu gimana ada kalanya seperti ini Contoh misalkan kita punya tanggal tapi dia nggak ada slashnya gitu Nggak ada pembagi yang mana yang tahun yang mana bulan yang mana yang tanggal gitu Dia langsung angka seperti ini gitu Nah ini berarti format yang salah Terus kemudian ini ya Ini juga sebenarnya format yang salah kenapa Karena untuk defaultnya itu Tanggal itu kan harusnya ada ini ya Ada slash terus ada pakai petiknya juga gitu Nah disini nggak ada sama sekali berarti dianggap salah format juga gitu Empty cell ini dianggap salah format juga gitu Terus kemudian yang kedua adalah wrong data Jadi datanya itu benar-benar salah Isinya salah gitu Nah isinya itu berarti Bisa kita lihat disini contoh Misalkan ada yang salah Ada yang beda sendiri ya 450 Nah ini Sedangkan kalau kita perhatikan yang lain Itu 600 Nah 660 ya Sorry 60 Terus ada 45 Nah ada yang 30 Nah beda sendiri ya Yang 450 ini Nah itu balik lagi ke acuan kita Kes acuan kita Kalau misalkan kes acuannya itu ternyata Dibatasin ya Dia nggak boleh lebih dari 100 Sedangkan data yang dihasilkan itu lebih dari 100 Berarti itu data yang salah Jadi kita bisa analisis dari Apa case awal dulu Kita tuh mau cari data apa Gitu Nah kalau misalnya case awalnya itu tidak terdefinisikan Yaudah kita bisa mencari data yang unik Gitu Salah satu contohnya seperti ini Gitu Nah biasanya itu kita nyarinya Ya apa ya Bisa Bisa dicari langsung ya Secara manual Bisa juga kita itu cari secara Pakai script Gitu Nah scriptnya itu kita bisa pakai Namanya looping Gitu Jadi kita looping Serisnya Ya Kolomnya Gitu Kolom yang mana aja Misalkan kita mau analisis Data dari durasi Yaudah kita Looping data duration Kalau yang data yang pulse Berarti data yang pulse Gitu Dan sebagainya gitu Kita tinggal analisis Nah itu untuk yang Data yang salah Nah kemudian perbaikannya Kita bisa replace dengan Data yang benar Itu dengan cara Yaudah kita bisa nentuin Kalau misalkan Lebih besar dari Misalkan disini 120 Yaudah kita Replace dengan Angka 120 Gitu Nah itu untuk yang wrong data Nah untuk yang duplicate Berarti kita bisa Cek Apakah ada data yang sama persis Yang sama persis itu Kalau case nya gak boleh double Ya karena disini tanggalnya unik semua Berarti ini termasuk Duplicate value Gitu Atau duplicate row Nah duplicate row itu Harus kita hapus Salah satunya Bisa juga kita Apa ya Mengganti Salah satu datanya itu Dengan data yang benar Gitu Nah jadi kita bisa cek dengan Dot duplicated Ya jadi nanti ada Bolehan Bolehan nya itu false atau true Bisa langsung kelihatan Nah seperti itu ya Untuk removing duplicate Ya Nah nanti kalau misalkan Teman-teman ada yang Mau ditanyain terkait itu Bisa langsung Chat aja ya Oke tapi mungkin Ini ya Karena ini udah Masuk ke Pandas Dan ini lumayan Strik ya Untuk pembahasan materinya Jadi mohon maaf Kalau misalkan Aku membatasi Kalau misalkan Ada pertanyaan yang Seharusnya Dijawab Ini ya pada saat Private class Karena kita ada Private class juga Oke Kita masuk ke Correlation ya Data correlation Nah jadi Pertama-tama Masuk ke Definisinya Ya Finding relationship Ya Mencari hubungan Atau mendapatkan Hubungan Hubungan apa yang dimaksud Hubungan antar Data Atau antar kolom Gitu A great aspect Of pandas module Is the core Method Ya Core method ini Maksudnya Method correlation Gitu Aspek yang sangat Apa yang Mengaruhi gitu The core method Calculates the relationship Between each column In your dataset Jadi Dia itu Akan menghitung Ya Menghitung Apa Hubungan Ya Hubungannya itu Nanti dalam bentuk Angka Menghitung hubungan Ya Korelasi Kita sebutnya Menghitung Korelasi Di antara Setiap kolom Di Dataset Mu Itu Jadi nanti Korelasinya itu Dalam bentuk Angka The example In this page Use csv file Called data csv Oke Ini contohnya Kita coba Buka Untuk datanya Sebentar Ini agak Lembut Tunggu With risk Cool Data Correlation Oke Nah ini Misalkan Disini Kita punya Data Seperti ini Data csv Oke Nah Kemudian Disini aku langsung Buatkan Sintaksnya Kita baca csv Kemudian kita Tentukan Korelasinya Korelasinya Antar Ini Kolom Gitu Nah nanti Hasilnya Dalam bentuk Table Kemudian Nanti Antara atas Sama bawah Itu nanti Sebagai Indeksnya Nah disini Coba aku jelasin ya Nah Jadi penjelasannya Gini Disini ada Duration Pulse Max Pulse Sama Kaloris Ini Anggaplah X-nya X itu Ibaratnya Sumbu Horizontal Gitu Nah kemudian Yang kebawah Itu ada Sumbu vertikalnya Atau Y-nya Sumbu vertikalnya Itu disini Duration Pulse Max Pulse Kaloris Sama Dengan Sumbu X Gitu Nah cuman Mungkin Secara positioning Aja Yang beda Nah ini Tujuannya Adalah Supaya Kita bisa Membandingkan Antar kolom Gitu Kalau Misalkan Kita bandingkan Antara Durasi Dengan Durasi Yaudah Kita tinggal Lihat Yang Kolomnya Itu Sama Barisnya Itu Sama-sama Duration Gitu Nah ini Berarti Duration Sama Duration Disini Korelasinya Satu Kemudian Duration Sama Pulse Disini Korelasinya Adalah Minus 0,059452 Nah Mau Dibalik Yang Duration Duration Yang Di Atas Yang Pulse Di Bawah Itu Hasilnya Sama Jadi Yang Ini Sama Yang Ini Hasilnya Sama Karena Sama Sama Membandingkan Antara Duration Dengan Pulse Gitu Gitu Ini Duration Di Atas Pulse Yang Apa Duration Yang X Pulse Yang Y Kemudian Yang Ini Berarti Duration Yang Y Pulse Yang X Nah Ini Hasilnya Sama Ya Yang Ini Sama Yang Ini Gitu Nah Karena Membandingkan Keduanya Itu Sama Nah Range Apa Jarak Korelasi Itu Adalah Dari Minus 1 Sampai 1 Ya Dari Minus 1 Sampai 1 Jadi Minus 1 Itu Adalah Korelasi Yang Paling Buruk Gitu Sedangkan Kalau 1 Itu Adalah Korelasi Yang Paling Baik Yang Terbaik Di Antara Yang Lain Itu Ya Bisa Dipahamin Jadi Kalau Misalkan Semakin Korelasinya Mendekati Angka 1 Berarti Semakin Baik Kalau Misalkan Di Bawah Angka 0 Berarti Korelasinya Itu Di Bawah Standar Yang Baik Anggaplah 0 Itu Kayak Netral Korelasinya Jadi Kayak Ibaratnya Itu Kayak Korelasinya Tidak Terlalu Tinggi 0 0 Berarti Diantara Min 1 Sama 1 Netral Nah Disini Kita Perhatikan Duration Dengan Duration Itu Satu Karena Memang Durasi Kolom Durasi Sama Kolom Durasi Dibandingkan Itu Sama Sama Karena Nilainya Itu Sama Persis Makanya Disini Hasilnya Satu Gitu Gitu Kemudian Disini Pulse Pulse Sama Duration Disini Kan Udah Beda Ya Datanya Antara Pulse Sama Duration Itu Beda Nah Itu Apakah Dia Berkorelasi Atau Tidak Disini Hasilnya Minus 0,05 Berarti Tidak Begitu Ada Korelasinya Kemudian Yang Max Pulse Dengan Duration Juga Minus Juga Di Bawah Netral Nah Terus Duration Sama Kalori Disini Bisa Dilihat 0,3 0,34 4,341 Nah Berarti Dia Itu Ada Korelasinya Tapi Yaitu Takarannya Cuma 0,3 Jadi Ibaratnya Cuma 30% Dari 100% Gitu Nah Jadi Bisa Dipahamin Seperti Itu Nah Bagaimana Caranya Kita Mengetahui Kalau Itu Benar-benar Berkorelasi Sejatinya Gimana Kita Bisa Pakai Perumpamaan Atau Logik Dulu Sebelum Kita Masuk Ke Cara Mendapatkannya Anggaplah Disini Kita Punya Hasil Seperti Ini Contohnya Duration 1 Pulse Minus 0,15 Max 0,009 Terus Disini Ada 0,92 Nah Ini Lumayan Bagus Ini Korelasi Antara Duration Sama Kaloris Itu 0,9 Berarti Mendekati 1 Dalam hal Ini Berarti Itu Ini Berkorelasi 0,9 Nah Kalau Yang Lain Disini Ada Antara Pulse Sama Max Pulse Disini 0,78 Nah Ini Berarti Berkorelasi Saling Berkorelasi Tapi Takarannya 0,7 The core Method Ignores Not Numeric Columns Jadi Dia Mengabaikan Yang Not Numeric Columns Nah Kalau Teman-teman Lihat Disini Itu Hasilnya 0,92 Tapi Kalau Yang Di Code Editor Tadi Itu Hasilnya Tidak Ada Yang Sampai 0,9 Nah Itu Karena Dia Ada Pengabayan Atau Meng-ignore Data-data Yang kosong Makanya Hasilnya Beda Nah Ini Contoh Misalkan Hasilnya Seperti Nah Disini Ada Penjelasannya The Result Of Core Method Is A Table With A Lot Of Number Jadi Hasilnya Itu Adalah Table Sebuah Table Dengan Banyak Muka Yang Merepresentasikan Bagi Seberapa Baik Hubungan Antara Kedua Kolom Jadi Dia itu Menjelaskan Seberapa Bagus Hubungan Antara Kedua Kolom Tersebut Antara Kolom Kaloris Sama Durasi Dan Sebagainya Hubungannya Dan Number Various From Minus Satu To Satu Jadi Variasinya Itu Range Dari Minus Satu Sampai Satu Satu Means Satu Berarti Ada One To One Relationship Jadi Ada Satu Ke Satu Relationship Persec Correlation Jadi Persec Correlation Itu Berarti Benar-benar Sama Persis Ininya Hubungannya Rengkanya Biasanya Sama Persis And For This Dataset Each Time A Value Went Up In The First Column The Other One Went Up As Well Nah Jadi Untuk Dataset Ini Setiap Kali Nilainya Itu Naik Di Kolom Pertama Yang Lainya Itu Akan Ikutan Naik Biasanya Seperti Itu Nah Jadi Pemahaman Correlation Itu Seperti Itu Nah Contohnya Itu Mungkin Kita Coba Cek Lagi Di Sini Di Data CSV Nah Disini Kalau Misalkan Kita Lihat Disini Kan Urutannya Duration Pulse Max Pulse Calories Nah Disini Kalau Kita Lihat Itu Kalau Misalkan Durasinya 60 Itu Disini 409 Kemudian Disini 60 479 60 Disini 340 Nah Kita Ambil Tiga Case Ini Nah Ini Dengan Durasi Yang Sama Disini Kalorinya Itu Ada Variasinya Itu Antara Range 340 Sampai 479 Ya Gitu Paling Tingginya Gitu Nah Sekarang Kita Lihat Yang 60 Lagi 60 300 Kemudian 60 374 Nah Dia Masih Di Range 300 Sekarang 300,5 Yang Paling Kecil Gitu Berarti Kita Bisa Ambil Kesimpulan Antara Range 300 Sampai 479 Kalau Yang Durasinya 60 Itu Biasanya Orang Kalorinya Akan Terbakar Segitu Itu Ini Kesimpulan Awal Kalau Misal Kita Bikin Hipotesa Secara Manual Nah Kemudian 60 Disini 269 329 250 Nah Berarti Ini Mulai Ada Penurunan Nah Yang Dimana Antara Duration Sama Kalori Ada Penurunan Disini 250 Tapi Masih Ada Juga Yang 300 Kemudian Disini 300 Disini Masih 300 Kita Lihat Yang 60 Masih 300 Dan Sebagainya Itu Dia Masih Stabil Di Angka Kisaran 200 Sampai 400 Nah Nah Disini 60 300 300 400 200 Kita Cek Lagi Yang 60 60 Masih 200 Sampai 400 Nah Setelah Kita Cek Ternyata Dia Cukup Sehat Korelasinya Jadi Dengan Durasi Yang 60 Yang Konstan Konsisten Memberikan Angka Kalori Kisaran 200 Sampai 400 Nah Itu Hipotesa Awal Nah Hipotesa Yang Lain Itu Baru Di Angka 60 Sekarang Kalau Misalkan Kita Kelompokin Di Angka 45 Nah Misalkan Disini Angka 45 Berarti Ada 200 Kemudian 45 406 45 Lagi 250 Nah Berarti Kisaran Angka 200 Sampai 400 45 Lagi Disini Ada Yang Kosong Nah Ini Bakal Diabaikan Gitu Kemudian Ada 200 200 Nah Lebih Sering Dia Itu Mengalami Penurunan Maksudnya Menghasilkan Kalori Yang Dibawah 400 Jika Kita Itu Durasinya 45 Atau Dia Tetap Konstan Menghasilkan Angka Di Atas 300 Kalau Misalkan Durasinya 45 Nah Itu Dulu Jadi Bisa Dipahamin Gak Jadi Dia Itu Konsisten Gak Kalau Misalkan Angkanya Itu 60 Itu Pokoknya Rangenya Itu Kalorinya Itu Antara 200 Sampai 400 Gitu Nah Kalau 45 Itu Berarti Rangenya Itu Bisa Dikurangin Dia Lebih Sering Dapatnya 200 Nah Kalau Kita Perhatiin Di sini 45 Itu Kebanyakan Dia Di Range 200 Nah Di sini Paling Paling Kecil 180 Berarti Bisa Diambil Kesimpulan Bahwa 45 Itu Menghasilkan Nilai Paling Kecil 180 Yang Dimana Dia Itu Berarti Mengalami Penurunan Ketika Nilai Kalorinya Turun Gitu Nah Itu Hipotesa Pertama Terus 45 Lagi Di sini Masih Ada Yang 300 Tapi Gak Ada Yang 400 Pas Diperhatikan Yaitu Paling Tingginya 300 Berarti Nah Ini Ada Yang 401 Tapi Baru Satu Ini Misalkan Manual Kita Cari Manual Ini Ada Yang Paling Rendah 100 Terus Ada 270 Berarti Dia Mengalami Penurunan Sekarang Coba Kalau Misalkan Angkanya Itu 30 Kalau Angkanya 30 Di sini 195 Kemudian Di Di bawahnya Lagi Kalau Ada 30 Di sini 238 Kemudian Ada Lagi Yang Angka 30 Di sini 300 Tapi Semakin Jarang Sample Yang Angka 30 Terus Di sini Ada 86 2 Berarti Kan Dia Sudah Kita Dapat Angka Terkecil 8 6 2 Di Angka 30 Berarti Benar Pas 30 Kita Bisa Dapat Angka Yang Lebih Kecil Lagi Dari Angka Terkecil Yang Durasinya Lebih Tinggi Dari 30 Agak Rumit Bahasanya Tapi Kalau Teman-teman Bisa Dapat Substansinya Ini Bisa Seperti Itu Pemahaman Terus Di sini 275 Nah Jadi Apa Kalau Kita Lihat Sepintas Korelasi Itu Jadi Kalau Misalkan Angkanya Semakin Naik Dia Ikutan Naik Juga Apa Dari Jumlah Banyaknya Modenya Modenya Itu Semakin Banyak Yang Naik Sedangkan Kalau Misal Angkanya Itu Turun Berarti Kolom Yang satunya Itu Ikut Turun Juga Berarti Dia Ada Korelasinya Secara Logiknya Kayak Itu Nah Ini Makanya Ada Penjelasan Seperti 0,9 Is Also A Good Relationship And If You Increase One Value The Other Will Probably Increase As Will Jadi 0,9 Itu Punya Artinya Hubungannya Itu Bagus Antar Kolomnya Dan Jika Kamu Menambahkan Satu Value Kita Menambahkan Apa Ada Angka Yang Ditambahkan Misalkan Di Duration Sama Kaloris Aku Nambahin Duresi Durasinya Misalkan Ditambahin Lagi Jadi 80 Lainnya Akan Kemungkinan Bertambah Juga Jadi Yang Kemungkinan Besar Kalorinya Juga Akan Bertambah Karena Aku Ada Yang Durasi 80 Min 0,9 Would Be Just as Good Relasensi As 0,9 But If You Increase One Value The Other Will Probably Go Down Jadi Minus 0,9 Itu Sama Good Relationship Juga Seperti 0,9 Tapi Kalau Misalkan Kita Menambahkan Satu Value Dia Akan Turun Jadi Minus Itu Menandakan Bahwa Dia Makin Turun Makin Turun Valuenya Kemungkinan Dia Kalau Turun Makin Turun Juga Kalau Naik Makin Naik Lagi Berarti 0,9 Itu Good Relationship Nah 0,2 Itu Berarti Tidak Mempunyai Relationship Yang Baik Yang Netral Tadi Karena Semakin Mendekati Netral Semakin Mendekati 0 Meaning That If One Value Goes Up Does Not Mean That The Other Will Jadi Yang Diartikan Kalau Misalkan Yang Satu Yang Satu Kolomnya Itu Naik Yang Kolom Yang Lain Tidak Akan Ikut Naik Nah Misalkan Disini Aku Lihat Disini Ada Yang Antara Duration Sama Max Pulse Disini Nah Antara Duration Sama Max Pulse Kan Disini 0,009403 Nah Dia kan Kecil Banget Kecil Banget Mendekati Netral Tidak Ada Korelasinya Nah Kalau Dekat Netral Berarti Dia Tidak Ini Tidak Ada Korelasinya Hampir Tidak Ada Kalau Minus 0,09 Itu Juga Hampir Tidak Ada Tapi Reterannya Lebih Kebawah Kalau Minus Gitu Ya Teman Teman What is A good Correlation It depends On The use But I think It is safe To say You Have to At least 0,6 Jadi Standarnya Good Correlation Itu 0,6 Di atas 0,5 Atau Minus 0,6 Itu Itu Bisa Disebut Korelasi Yang Baik Kalau Misalkan Hasilnya Seperti Itu Nah Disini Kita Lihat Korelasi Yang Baik Disini Ada Satu Berarti Yang Antara Ada Satu Antara Kalori Sama Durasi Antara Max Pulse Sama Pulse Itu Punya Korelasi Yang Bagus Nah Ya Cuman Itu Aja Antara Kalori Sama Durasi Sama Pulse Sama Max Pulse Yang Lainnya Berarti Di bawah Standar Perfect Correlation We can See That Duration And Duration Got The Number One Jadi Dapat Angka Satu Which Makes Sense Jadi Masuk Akal Karena Antar Kolom Ini Durasi Dengan Durasi Itu Isinya Sama Membandingkan Satu Kolom Yang Sama Itu Ibaratnya Nah Good Correlation Itu Duration And Karolis Got 0,9 Which Is Very Good Correlation We Can Predict That Longer You Work Out Yang Dimana Menandakan Korelasinya Itu Cukup Bagus Cukup Baik Jadi Kita Bisa Memprediksi Semakin Lama Kita Melakukan Workout Berarti Durasinya Semakin Lama Kita Berolah Raga Maka Semakin Banyak Kalori Yang Dibakar Berarti Kan Sinkron Semakin Kita Lama Olah Raga Semakin Tinggi Nilai Durasinya Angka Durasinya Maka Kalorinya Juga Ikut Semakin Tinggi Berarti Banyak Kalori Yang Dibakar And The Other Way Around If You Burn A lot Of Kaloris Jika Kita Membakar Banyak Lemak Itu Menandakan Bahwa Kita Melakukan Workout Yang Panjang Yang Lama Itu Sebaliknya Pernyataan Sebaliknya Nah Bad Correlation Itu Antara Durasion Sama Max Pulse Mendapatkan Angka 0,009 Yang Dimana Korelasinya Sangat buruk Yang Dimaksudkan Kita Tidak Dapat Memprediksi Max Pulse Hanya Dengan Melihat Durasi Olahraganya Atau Begitupun Sebaliknya Jadi Kita Tidak Bisa Melihat Ini Gak Gak Bisa Menentukan Aku Makin Lama Maka Max Pulse Nya Juga Makin Tinggi Gitu Gak 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 Bisa Kita Prediksi Seperti Itu Karena Korelasinya Buruk Gitu Ya Teman Teman Oke Kita Lanjutkan Lagi Ke Plotting Ya Pandas Plotting Jadi Pandas Ini Mempunyai Kemampuan Untuk Mem Plotting Grafik Ini Bisa Dibilang Grafik Terus Disini Kita Ada Label Ya Disini Label Ya Jadi Ini Adalah Data Yang Sesuai Dengan Data .csv Yang Kita Pakai Sebagai Dataset Ya Jadi Kita Bisa Menggunakan Plot Ya Method Plot Untuk Membuat Diagram Ya We can Use Pyplot A Submodul Of The Matplot Tip Library To Visualize Data Diagram On The Screen Jadi Kita Bisa Pakai Pyplot Ya Pyplot Terus Kita Bisa Pakai Pyplot Untuk Nampilin Datanya Pake Ini Import Matplot Lib .pyplot SPLT Ya DF Kita Baca CFP Kita Tampung PDF Terus Kita Ploting Pakai .plot Ya Jadi Diagram Di sini Sudah Kebikin Setelah Kita Bikin Diagram Kita Tampilkan Pakai PLT Itu PLT .show Di sini Coba Cek Nah Di sini Ada Legend Ini Namanya Legend Legend Ini Semacam Label Yang Buat Nandain Dia Itu Merepresentasikan Data Data Apa Nah Di sini Berarti Durasi Warna Biru Terus Pulsnya Ini Berarti Warna Oren Max Pulsnya Warna Hijau Kalorinya Merah Nah Di sini Coba Kita Lihat Nah Ini Dia Sinkron Dengan Data Ini Nah Ini 160 1700 Ini Tingginya Berarti Nah Ini Berarti 160 Ini Berarti Panjang Datanya Nah Ini Kalau Kita Perhatiin Kemarin Ada 170 Datanya Coba Kita Buka Pycharm Lagi Yang Panjang Datanya Itu Ada Kalau Tidak Salah 170 Ini Untuk Yang Data Sample Oh Ya Yang Pendek Nah Ini Nah Ini Ada 170 Datanya 170 Baris Nah Di sini Ada 170 Baris Makanya Di sini Ada 0 20 40 Dia Biasanya Akan Menyesuaikan Dengan Panjangnya Berapa Gitu Kalau Misal Mau Dibatasin Bisa Nanti Kita Ada Caranya Buat Ngebatasin Nah Terus Di sini Kenapa Sampai 1000 Padahal Kita Nggak Ada Ngebikin Ngotak Ngatik Ini kan Nampai Berapa Nah Nampai 1000 Itu Karena Ada Data Duration Kalori Kalorinya Itu Yang Lumayan Tinggi Di Disini Bisa Teman-teman Lihat Disini Ada 1860 Nah Ini Makanya Disini 1860 Paling Tinggi Yang Dimana Ini Terjadi Ketika Durasinya Itu Tinggi Nah Disini Kalau Teman-teman Lihat Disini Durasinya 210 Berarti Disini Nah Kisaran 200 Disini Nah 200 Nah Ini ada Yang Durasinya Juga Lumayan Di atas 250 Itu Kalau Teman-teman Ngecek Datanya Disini Ada yang 300 Nah 300 Ini Dia 1500 Nah Ini Kalorinya 1500 Ini Pas Di 300 Pas Di 300 Ininya Apa Durasinya Itu Jadi Kita Bisa Lihat Sepintas Sinkronkan Dengan Data Ini Nah Itu Cara Untuk Membuat Diagram Nah Kemudian Ada Namanya Scatter Plot Jadi Diagram Tebar Bisa Kita Sebutnya Tebar Scatter Tebar Specific That You Want Scatter Plot With The Kind Argument Jadi Kita Bisa Pake Argument Namanya Kind Terus Nanti Pake Sama Dengan Scatter Seperti Ini Supaya Nanti Dia Jadi Bentuknya Itu Tebar Titik Titik Scatter Plot Needs An X And Y Axis Jadi Punya Sumbu X Sama Sumbu Y Nah Contoh Di bawah We Will Use Duration For X Axis And Colors For Y Axis Include The X And Y Argument Like This Oke Nah Jadi Kita Bisa Pakai Seperti Biasa Matplot Lib Dot Plot Kita Tambahkan Di Dalamnya Kind Scatter Terus 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 Kemudian X Berarti Durasinya Y Berarti Kalorinya Ini untuk Sumbu X Sama Sumbu Y Terus Kita Show Hasilnya Nanti Seperti Ini Jadi Titik Titik Nah Ini Adalah Hubungan Antara Durasi Sama Kalori Nah Yang Ada Titiknya Itu Berarti Pada Range Sekian Dia Akan Menghasilkan Kalori Sekian Nah Kurang Lebih Seperti Itu Nah Ini Nanti Ada Apa Oh Ya Teman Teman Jangan Lupa Presensi Presensinya Nanti Sebagai Syarat Teman Teman Bisa Mendapatkan Sertifikat Ya Sertifikat 5 days Free Plus Oke Seperti Itu Teman Teman Ini Scatter Untuk Lihat Apa Diagram Tebarnya Oke Kita Lanjutkan Lagi In The Previous Example We Learn That The Correlation Between Duration And Calories Itu 0,9 And We Conclude With The Fact That Higher Duration Means More Calories Burn Jadi Kita Bisa Lihat Disini Kalau Misalkan Durasinya Disini Ini Ada Yang 300 Nah Itu Bisa Kita Lihat Disini Kalau Durasinya 300 Kalorinya Itu Tinggi 1500 Jadi Dia Itu Diagonal Yang Hasilnya Bagus Diagonal Bukan Yang Flat Cuman Datar Ke Kanan Itu Berarti Hasilnya Kurang Relevan Artinya Itu Korelasinya Buruk Nah Kalau Misalkan Diagonal Dari Kiri Bawah Ke Kanan Atas Itu Biasanya Dianggap Korelasinya Bagus Karena Ada Hubungannya Makin Tinggi Makin Tinggi Juga Kalau Makin Rendah Makin Rendah Juga Korelasi Minus By Looking at The scatter Plot I will Agree Jadi Dengan Melihat Scatter Plot Kita Bentuk Bentuk Diagram 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 Seperti Ini Dia Tidak Bentuknya Diagonal Bentuknya Sangat Random Acak Kalau Acak Seperti Ini Berarti Bisa Dibilang Untuk Korelasinya Tidak Baik Bad Correlation Tidak Baik Karena Cuma 0,009 Nah Terus Disini Dia Tidak Diagonal Tebar Tebarnya Itu Dia Tak Menentu Nah Ada Disini Yang Apa Ya Naiknya Itu Malah Apa Ya Dengan Durasi Yang Sama Malah Max Pulsenya Itu Sama Eh Max Pulsenya Malah Makin Naik Durasinya Anggaplah Disini Itu 60 Nah Durasi 60 Disini Max Pulsenya Malah Sama Terus Nah Itu Kan Berarti Kayak Gak Masuk Akal Gitu Berarti Korelasinya Itu Buruk Gitu Teman Teman Bisa Dipahamin Ya Oke Kemudian Histogram Use the kind Argument To specify That you Want a Histogram Ya Pakai His Disini Histogram Needs Only One Column Jadi Columnnya Itu Cuma Satu Kalau Yang Scatter Kadi Kan Ada Dua Ya X Sama Y Kalau Histogram Cuma Satu Histogram Show us The frequency Of each Interval Ya Jadi Seberapa Banyak Dari Setiap Interval Ya Contohnya How many Workouts Lasted Between 50 And 60 Minutes Jadi Seberapa Banyak Workout Antara 50 Sampai 60 Menit Jadi Workout Itu Ada Seberapa Banyak Itu Yang Apa Yang Dengan Durasinya Itu Segitu Itu Ada Seberapa Banyak Yang Keluar Yang Dilakukan Nah The Example Below We will Use Duration Column To Create The Histogram Nah Jadi Disini Kalau Teman Teman Lihat Nah Disini Dari 0 Sampai 50 Itu Ininya Resenya Segini Nah Jumlahnya Segini Nah Jumlahnya Segini Nah Kemudian Disini Antara 50 Nah Anggaplah Disini Antara 50 Sama 100 Itu Berarti Berapa Berarti 75 Ya Disini Ya Antara 50 Sampai 75 Ya Itu Dia Tinggi Tinggi Banget Nah Bagaimana Cara kita Membuktikan Kita Udah Sempet Analisis Tadi Angka 60 Disini Sangat Banyak Ya Kalau Kita Lihat Kasat Mata Angka 60 Disini Munculnya Sangat Banyak Jadi Bisa Dibilang Dia Itu Lumayan Tinggi Gitu Frekuensinya Frekuensinya Sangat Tinggi Disini Sampai 100 Lebih Munculnya Nah Kemudian Untuk Yang Di bawah Angka 50 Misalkan Disini Ada 25 30 Ada 45 Itu Di bawah Untuk Frekuensinya Tidak Sebanyak Yang muncul Itu Angka 60 Untuk Yang 100 Dan Ke Atas Itu Juga Tidak Sebanyak Angka 60 Bisa Dilihat Dari Grafiknya Gitu Ya How many Words are Lasted Between 50 And 60 Minutes Antara 50 Sampai 60 Menit Oke Untuk Yang Ploting Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Mungkin Kita Akan Melanjutkan Untuk Yang Selanjutnya Nah Ini Sudah Masuk Ke Exercise Jadi Tidak Perlu Mungkin Kita Akan Beralih Ke Napa Masih Di Ploting Correlation Pandas Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Bisa Ditanyakan Di Kolom Check Oke Kemudian Kita Masuk Ke Distribution Nah Jadi Aku Review Dikit Mengenai Data Distribution Jadi Data Distribution Itu Adalah List Kumpulan Dari Semua Possible Values Jadi Semua Nilai Kemungkinan Nah Dan Seberapa Sering Nilainya Itu Akan Muncul Itu Nah Search List Are Important When Working With Statistic And Data Jadi List Tersebut Penting Ketika Kita Berhadapan Sama Statistik Dan Data Scientist Nah Kita Bisa Pakai Namanya Random Module Eh Sebentar Ini Kok Tidak Merespon Aku Matikan Aja Loading Nah Probabilitas Jadi Ketika Kita Berbicara Tentang Distribusi Berarti Kita Berbicara Tentang Probabilitas Atau Kemungkinan Density Itu Berarti Kepadatan Kemungkinan Perpadatan Random Distribution Is A Set Random Numbers That Follow A Certain Probability Density Function Jadi Distribusi Acap Itu Adalah Set Dari Angka Acap Yang Mengikuti Fungsi Kepadatan Probabilitas Kemungkinan Terjadi Nah Ini Contoh Using Choice Method Kemudian Random Module The Choice Method Allow us To Specify Probabilitas Dari Setiap Value Nah Gitu Jadi Kita Langsung Ke Contoh Nah Jadi Kita Akan Coba Untuk Membuat Apa List Array Satu Dimensi Yang Isinya Itu Ada 100 Nilai Yang Dimana Nilainya Itu Variasinya Ada 3 5 7 9 Nah Disini Kita Bikin Set Probabilitas Dari Nilai 3 Itu Kita Set Ke 0 1 Terus Probabilitas 5 Itu 0 3 7 0 6 9 Itu 0 Nah Berarti Maksudnya Adalah 0 1 Itu Berarti Kemungkinan Angka 3 Ini Muncul Itu Dari 100% Itu Cuma 10% Atau Cuma 0 1 Gitu 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 Dari 1 Dari Angka 1 Itu Cuma 0 1 Nah Angka 5 Itu Seberapa Banyak Muncul Itu Kemungkinannya Cuma 0 3 Angka 7 Kemungkinannya 0 6 Angka 9 Kemungkinannya 0% Gitu Nah Disini Kita Bisa Pake Apa Modul Nampai Kita Import Random Kemudian Kita Bisa Pake .choice Disini Random .choice 3579 Ya Berarti Angka Apa Aja Yang Bakal Muncul Nah Kemudian Disini Probabilitasnya Ya Dari Setiap Angka Itu Itu Urut Berarti Ini 3 0 1 5 0 3 Dan Sebagainya Dengan Panjangnya Ukurannya Itu Ada 100 Angka Gitu Nah Setelah Kita Coba Nanti Disini Akan Menghasilkan Angka Sebanyak 100 Ya Dengan Probabilitas Yang Sudah Kita Tentukan Gitu Nah Disini Kalau Teman-teman Perhatikan Disini Paling Banyak Yang Muncul Itu Angka Berapa Angka 7 Ya Nah Kenapa Bisa Angka 7 Paling Banyak Muncul Karena Kemungkinannya Persentasenya itu 0,6 Gitu Angka 7 Nah Kemudian Yang Yang Paling Sering Banyak Muncul Kedua Terbanyak Itu Angka 5 Kalau teman-teman Lihat Sepintas Nah Kenapa Karena Kemungkinannya 0,3 Nah Terus Ada yang Angka 3 Juga Tapi Sangat Jarang Karena Kemungkinannya Cuma 0,1 Aja Angka 9 Tidak Ada Sama Sekali Kenapa Karena 0% Jadi Dia Tidak Akan Muncul Itu Kemungkinan Munculnya 0% Nah Itu Ya Nah Ini Mohon Maaf Aku Sebenarnya Seharusnya Aku Cuma Review Aja Tapi Gak Apa Aku Jelasin Ulang Biar Teman-teman Bisa Review Lagi Nah Terus The Sum of All Probability Numbers Should Be 1 Jadi Penyumlahan Dari Semua Probabilitas Itu Seharusnya 1 Jadi Ini Ya Jika Dijumlahkan Itu Seharusnya 1 Kalau Misalkan Enggak 1 Berarti Itu Salah Ya Kemungkinan Ada Error Even If you Run The Example Above 100 Times The Value 9 Will Never Occur Jadi 100 Kali Kita Jalankan Ini Itu Tidak Akan Muncul Ya Sorry Aku Close Dulu Ya Itu Tidak Akan Muncul Angka Sembilannya Karena 0,0% Kemungkinan Munculnya Gitu Oke Nah Ini Aku Cobaran Sekali Lagi Nanti Dia Akan Menghasilkan Model Yang Berbeda Kitaran Lagi Hasilnya Beda Lagi Gitu Tapi Angka 9 Tidak Akan Pernah Muncul You Can Return Array Any Shape And Size By Specific The Shape In Size Parameter Nah Misalkan Mau Yang Array Dua Dimensi Ya Nah Itu Bisa Array Dua Dimensi Dengan Tiga Baris Dan Setiap Baris Tiga Kolom Eh Tiga Rows Berarti Tiga Baris Dengan Setiap Baris Baris Ada Lima Nilai Berarti Nanti Hasilnya Dia Seperti Ini Jadi Ada Tiga Baris Ada Tiga Array Ya Kemudian Setiap Array Itu Nanti Ada Lima Nilai Disini Ya Lima Nilai Nah Disini Kita Set Probabilitasnya Sama Kita Rangkulang Lagi Nah Ini Tujuh Lima Tujuh Masih Tetap Sering Yang Paling Sering Muncul Ya Itu Dibandingkan Lima Dengan Tiga Oke Kita Lanjut Lagi Ya Random Permutation Ini Lebih Ke Apa Ya Kita Bikin Namanya Itu Permutasi Jadi Dibikin Apa Ya Entah Itu Secara Urutannya Itu Dibalik Bisa Juga Berbeda Gitu Bisa Disapple Jadi Kita Disini Ada Namanya Dua Metode Itu Ada Shuffle Sama Permutation Nah Disini Shuffle Itu Berarti Kita Mau Mengacak Array Ini Nah Jadi Acak Urutannya Seperti Ini Nanti Kalau Kita Run Lagi Dia Bakal Acak Lagi Nah Jadi Caranya Itu Adalah Dengan Pakai Nampai Ya Nampai Kemudian Disini Kita Pake Apa NP Kita Aliaskan Ke NP NP Dot Array Ya Array Kemudian Disini Kita Masukkan Listnya Nah Kemudian Kita Pake Random Ya Objek Random Terus Kita Pake Method Shuffle Kita Acak Array Nah Dia Nanti Akan Teracak Array Jadi Tidak Urut Lagi Nah Itu Biasanya Untuk Mengetes Apakah Dengan Data Yang Acap Tersebut Itu Akan Memberikan Kesimpulan Yang Sama Nah Itu Biasanya Bisa Kita Analisis Dengan Cara Ngesuffle Dalam Beberapa Case Data Nah Method Make Change To The Original Array Jadi Dia Akan Merubah Arr Ini Menjadi Nilai Arr Ini Menjadi Nilai Yang Lain Gitu Dia Tidak Menghasilkan Nilai Baru Maksudnya Dia Tidak Meng Copy Kemudian Kita Tampung Ke Variable Yang Lain Gitu Tidak Tapi Dia Akan Mempengaruhi Array Nilai Yang Lama Menjadi Nilai Yang Baru Yang Sudah Di Acak Gitu Nah Kemudian Generating Permutation Nah Kalau Misalkan Kita Bikin Permutasi Berarti Dia Membuat Sesuatu Yang Baru Membuat Variable Yang Baru Nah Ini Berarti Dia Membuat Variable Yang Baru Dia Tidak Akan Mengganggu Nilai Yang Lama Nilai Yang Lama Itu Tetap Akan Sama Disini Kita Coba Buktikan Disini Jadi Dia Akan Membiarkan Original Array Itu Dia Tidak Berubah Ketika Kita Print Disini Hasilnya Tetap Sama Kemudian Untuk Permutasinya Dia Hasilnya Berbeda Itu Untuk Permutasi Nah Kemudian Kita Masuk Ke Cyber Modul Cyber Modul Ini Berarti Library Juga Untuk Bikin Plot Mirip Kayak Pandas Tadi Sama Matplotlib Juga Matplotlib Itu Buat Nge-show Plot Nge-plot Nge-plot Juga Nah Ini Misalkan Kita Mau Ngelihat Distribusi Menggunakan Seaburn Nanti Tampilannya Seperti ini Nah Distribution Itu Biasanya Ditandai Dengan Bentuknya Itu Seperti Lonceng Seperti ini Nah Kenapa Bentuknya Itu Lonceng Karena Distribusi Itu Mempertimbangkan Nilainya Itu Dengan Rata-rata Nilai rata-rata Itu kan Biasanya Nilai tengah Nah Makanya Dia Bentuknya Lonceng Semakin Ketengah Dia Semakin Naik Ke atas Nah Gitu Nah Cuma Nanti Kalau Untuk Yang Apa Pemahaman Yang Lebih Detailnya Bisa Ada Di Private Class Nah Jadi Untuk Install C-Burn Nanti Tinggal Install Seperti Ini Ya Tip Install C-Burn Nah Kemudian Kita Bisa Import Juga Disini Pakai Matplotlib Sampai C-Burn Juga Nah Kita Bisa Lihat Hasilnya Hasil Plotnya Seperti Ini Ya Yang Sering Dipakai Untuk Seorang Di Biasanya Ini Matplotlib Yang Paling Sering Soalnya Buat Nelihat Ini Ya Matplotlib Ya S-Burn Nampai 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 Juga Sering Sering Banget Nampai Malah Kayak Kayak Wajib Gitu Nampai Terus Kalau Misalkan Apa Dalam Analisanya Itu Kita Mau Menggunakan Apa Machine Learning Itu Biasanya Scikit Learn SK Learn Kita Pakai SK Learn Nah Ini Juga Sering Tapi Kalau Data Analis Itu Mau Memanfaatkan Machine Learning Dalam Analisa Data Itu Biasanya Pakai Escalant Ini Juga Sering Dipakai Nah Ini Build On NumPy SkyPy Sama Matplotlib Jadi Dia Itu Dibangun Apa Dari Modul Modul Dasar Dari Python Itu Sebenarnya Nah Ini Untuk Predictive Data Analisis Jadi Data Analis Itu Untuk Menggunakan Scikit Ini Juga Untuk Membuat Yang Predictive Yang Bisa Diprediksi Tuh Teman Teman Iya Modul Statistik Betul Nah Kita Bisa Pakai Displot Disini Displot Stands For Distribution Plot It Takes As Input An Array And Plots Corresponding To Distribution Of Points In The Array Jadi Dia Itu Langsung Nge-ploting Distribusinya Nah Distribusi Itu Ada Istilahnya Normal Distribusi Kita Akan Pelajarin Sebentar Lagi Nah Ini Kalau Misalkan Mau Pakai Apa Mau Pakai Histogram Seperti Ini Histogram Kalau Tidak Pakai Histogram Berarti Kita Bisa Kasih Histogram False Seperti Ini Nanti Dia Akan Menghasilkan Normal Distribusi Seperti Itu Kita Lanjut Ke Normal Distribusi Nah Jadi Normal Distribusi Itu Adalah One Of The Most Distribution Penting Important Distribution It Is So Gaussian Distribution Nah Jadi It Feats Probability Distribution Of Many Events Jadi Dia Cocok Untuk Beberapa Probabilitas Ya Kayak Score IQ Heartbeat Dan Sebagainya Karena Kita Membutuhkan Apa Nilai Yang Acak Use The Random Normal Method To Get A Normal Data Distribution Jadi Data Distribusi Normal Itu Bisa Pakai Random Nah Di Dalam Distribusi Normal Itu Ada Tiga Parameter Ada Lock Lock Ini Berarti Min Min Ini Berarti Angka Angka Rata Rata Ya Or The Pact of The Bell Exis Jadi Dimana Puncak Dari Lonceng Itu Tampil Gitu Nah Tadi Kan Udah Aku Sempat Jelasin Puncak Itu Dia Di Tengah Nah Tengah Itu Kan Biasanya Rata 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 Dari Ini Sebuah Deret Angka Nah Itu Itu Adalah Puncaknya Itu Di Rata Rata Di Tengah Nah Kemudian Scale Itu Berarti Standar Deviasi Atau Bahasa Indonesianya Simpangan Baku Kalau Teman-teman Belajar Matematika Ya Itu Ada Namanya Simpangan Baku How Flat The Graph Distribution Should Be Jadi Seberapa Ini Seberapa Datar Grafik Distribusi Itu Seharusnya Nah Itu Ada Standar Deviasi Nah Ini Ada Rumusnya Sendiri Kita Akan Coba Googling Nanti Untuk Rumus Manual Kemudian Size Itu Berarti Bentuknya Nah Bentuknya Itu Nanti Yang Direction Array Nah Ini Misalkan Aku Punya Distribusi Aku Mau Bikin Size Itu 2,3 Berarti Ininya 2 Array 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 2 Panjang Valuenya 3 Ada 3 Value Masing-masing Nah Ini Akan Menghasilkan Angka Yang Apa Angka Yang Normal Distribusi Yang Distribusinya Normal Kalau Misalkan Kita Sorry Aku Coba Ini Nah Kalau Misalkan Kita Coba Apa Ya Membuktikan Dengan Rumus Itu Nanti Dia Akan Menghasilkan Grafik Yang Dimana Itu Nilai Rata-ratanya Ya Peak-nya Itu Dia Bahkan Menghasilkan Grafik Bell Jadi Dia Akan Menghasilkan Random Dot Normal Ini Akan Menghasilkan Angka Random Yang Dimana Itu Grafiknya Bentuknya Bell Gitu Ya Intinya Seperti Itu Bisa Dipahamin Disini Nah Ini Kalau Misalkan Kita Mau Nentuin Langsung Nilai Rata-ratanya Itu Satu Dan Standar Deviasinya Itu Dua Itu Nanti Dia Kita Minta Ini Minta Data Atau Minta Random Angka Random Yang Dimana Itu Dia Punya Distribusi Datanya Itu Normal Dan Nilai Rata-ratanya Satu Standar Deviasinya Dua Gitu Nah Dia Akan Menghasilkan Angka Seperti Ini Angka Yang Berbeda Gitu Nah Ini Untuk Membuktikan Dia Itu Bell Atau Tidak Itu Nanti Bisa Kita Pakai Rumus Nah Teman-teman Mungkin Udah Pernah Belajar Matematika Ada Namanya Itu Rumus Min Rumus Min Nah Rumus Min Ini Berarti Rata-ratanya Nah Rata-rata Itu Dihasilkan Itu Apa Ya Dari Banyaknya Jumlah Ya Dari Banyaknya Jumlah Angka Eh Di Penjumlahan Dari Semua Angka Dibagi Banyaknya Jumlah Angkanya Contoh Contoh Min Jumlah data Dibagi Banyak Data Iya Betul Jumlah Data Dibagi Banyak Data Betul Sorry Sorry Nah Ini Contoh Contoh Satu Nih Misalkan Ini Kita Ini median Soalnya Tapi Tidak Apa Kita Pake Contoh Ini Ada Nah Ini Ada Min Median Sama Modus Atau Mode Nah Min Rumus Min Itu Berarti Ini Kita Punya Dari Angka Seperti Ini Rumus Min Itu Berarti 5 Tambah 6 Sampai Tambah 9 Kita Jumlah Semua Angka Yang Ada Disini Kemudian Kita Bagi Dengan Banyaknya Banyaknya Kan Ada 9 Nah Nanti Hasilnya Itu 7 Disini Berarti Rata Ratanya Itu 7 Nah Kemudian Median Median Itu Berarti Nilai Tengah Nah Nilai Tengah Itu Berarti Kita Ambil Nilai Yang Tengah Nah Misalkan Disini Ada 9 Data Nah Tengahnya 9 Data Itu Berarti Data Ke Berapa Ini Data Kelima Nah Berarti Kita Ambil 7 Nah Bagaimana Kalau Misalkan Nilainya Genap Misalkan Banyak Datanya Itu Benap Misalkan Disini Ada 10 Nah Yang Paling Terakhir Disini Koma 10 Nah Berarti Kan Ada 10 Angka Urut Nah Berarti Ada Dua Yang Di Tengah Betul Ada Dua Yaitu Yang Urutan Kelima Sama Urutan Ke Enam Nah Benar Urutan Kelima Sama Enam Nah Untuk Mendapatkan Medianya Berarti Urutan Kelima Sama Ke Enam Itu Dijumlahkan Terus Dibagi Dua Nah Itulah Nilai Medianya Gitu Kalau Misalkan Jumlah Banyaknya Itu Genap Tapi Kalau Ganjil Kita Langsung Ambil Aja Angka Di Nah Kalau Modus Itu Yang Sering Muncul Nah Kalau Yang Sering Muncul Itu Berarti Disini Kita Bisa Lihat Angka 7 Yang Sering Muncul Karena Ada 3 Ya Itu Teman Teman Oke Nah Kemudian Itu Untuk Yang Min Nah Sekarang Kita Rumus Standar Deviasi Rumus Simpangan Baku Nah Untuk Rumus Simpangan Baku Itu Sendiri Itu Seperti Ini Formulanya S S Sama Dengan Akar Sigma Sigma Kemudian Disini Xi Kurang X Pangkat 2 Nah Anggaplah Ada Enggak Contohnya Sebentar Nah Ini Mungkin Atau Gini Aja Aku Bikin Apa Ya Angkanya Itu Disini Aja Aku Ketikkan Disini Soil Python Aja Namanya E Yaudah Sekalian Kita Bikin Rumus Simpangan Baku Aja Berarti Namanya Itu Apa Tadi Standard Deviation Deviation Nah Ini Rumus Standard Deviation Nah Anggaplah Aku Punya Data Itu Sama Dengan Berarti Disini Ya Ini Aku Pakai Manual Aja 10 2 3 4 5 7 8 9 Itu Nah Aku Punya Data Ini Nah Untuk Mencari Rata-ratanya Itu Berarti Gimana Aku Harus Menyumlahkan Semua Angka Ini Ya Dibagi Dengan Banyaknya Nah Banyaknya Ini kan Berarti Kalau Di Python Gimana Sekalian Aja Kita Bikin Rumus Ya Disini Ya Teman-teman Nah Berarti Cara Menjumlahkannya Itu Berarti Gimana Aku Bisa Bikin Dua Ini Dulu Ya Dua Apa Dua Variable Dulu Ya Yang Pertama Itu Buat Jumlahin Semuanya Terus Yang Kedua Itu Untuk Menentukan Panjangnya Gitu Nah Yang Pertama Itu Kan Berarti Kita Jumlahin Semua Nah Kita Buat Satu Data Namanya Itu Sum Sum Sama Dengan 0 Nah Kemudian Disini Misalkan Lens 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 Itu Sama Dengan Berarti Kita Bisa Pakai Data Dot Lens Eh Sorry Pakai Lens Lens Data Seperti Ini Nah Kita Coba Lihat Panjang Datanya Dulu Leng Seperti Ini Nah Kita Coba Run Nah Disini Panjang Datanya 8 Bener Ya Nah Kemudian Aku mau Cari Sum Bagaimana Cari Sum Nah Ini Kita Bisa Looping Kita Bisa Looping Cara Looping Itu Form Misalkan X Ya For X In Data Seperti Ini Nah Sum Sama Dengan Sum Plus X Nah Sudah Gini Aja Kita Coba Cek Sum Nya Nah Ini Sudah Berhasil Dijumlahkan 48 10 Tambah 2 12 Tambah 3 15 Tambah 4 19 Tambah 5 24 Tambah 7 31 Tambah 8 39 Tambah 9 48 Bener Ya 48 Leng Nya 8 Nah Itu Berarti Tinggal Kita Bagi Berarti Min Sama Dengan Sum Dibagi Lens Ya Berarti Disini Yang Aku Print Min Rata Ratanya 6 Rata Ratanya 6 Berarti Oke Nah Kita Udah Dapet Rata Ratanya 6 Nah Kemudian Kita Coba Implementasikan Rumus Simpangan Bakunya Nah Disini Kan Kita Udah Tahu Ya Ini Ibaratnya Deret Angkanya Nah Disini Hasilnya Rata-ratanya Itu adalah 5,67 Gitu Ya Nah Rumus Simpangan Bakunya Adalah Akar Dari Masing-masing Deretnya Itu Dikurangi Dengan Rata-ratanya Terus Dipangkatin 2 Terus Dijumlahkan Semuanya Baru Dibagi Apa Panjangnya Jumlah Datanya Dikurangi 1 Nah Gitu Nah Itu Itu Cara Untuk Menentukan Simpangan Bakunya Nah Kita Coba Ini Ya Buatkan Rumusnya Di Python Gitu Nah Jadi Misalkan Berarti Kita Misalkan Disini Aku Punya Nama Variable SD SD Sama Dengan 0 Gitu Nah Ini Kira-kira Akan Kita Pecah Nggak Teman-teman Untuk Menentukan Nilai Atas Sama Bawah Mau Pecah Atau Mau Langsung Nah Kalau Misalkan Mau Pecah Itu Bukan Apa-apa Berarti Kita Tentukan Nilai Atasnya Dulu Ya Penyumlahan Dari Masing-masing Yang Diatas Nah Kita Bisa Looping Lagi Nah Anggaplah Yang Nilai Yang Diatas Ini A Yang B B Berarti Aku Akan Mencari Yang A Dulu Berarti Disini Aku A Sama Dengan 0 B Sama Dengan 0 Nah Aku Mau Dapetin A Dulu Nah Ini Aku Hapus Saga Berarti Aku Bisa For X In Data Lagi Ya Nah Kemudian Disini Rumusnya Adalah 5 Kurang 5,67 Di Pangkat 2 Berarti Aku Bisa Buatkan Mirip-mirip Seperti Ini Seperti Yang Disum Berarti A Sama Dengan Kita Bisa Apa Pakai Dalam Purung Sesuai Dengan Yang Tadi Dalam Purung Kemudian X Dikurang Min Ya kan Bener Nah Kemudian Ini Dipangkat 2 Nah Dipangkat 2 Itu Bisa Kita Lakukan Seperti Ini Dikali Dengan Nilai Yang Sama Bener Ya Ini Pangkat 2 Ya Bener Kan Nah Ini Pangkat 2 Nah Kemudian Jangan Lupa Berarti A Ditambah X Dikurang Min Dikali X Kurang Min Lagi Nah Ini Karena Ada Penyumlahan Jadi Jangan Lupa Kita Harus Memprioritaskan Yang Ini Dulu Maka Dari Itu Aku Tambahkan Dalam Kurung Lagi Disini Eh Sorry Ya Bener Ya Seperti Ini Ya Nah Gitu Karena Kan Ini Deret Yang Akan Kita Jumlahkan Ya Nah Ini Dijumlahkan Dengan Yang Deret Selanjutnya Dijumlahkan Dengan Deret Selanjutnya Nah Berarti Hasilnya Seperti Ini Ya Nah Correct Me If I Wrong Ya Kalau Misalkan Teman-teman Ngerasa Aku Salah Coba Dikoreksi Mungkin Akunya Kurang Teliti Gitu Nah Kita Coba Lihat Hasil Nilai A Itu Berapa Kita Print A Ini Kita Coba Nah Hasilnya 60 Berarti Yang A Berarti Yang Di atas Ini Kita Sudah Dapat Hasilnya 60 Nah Kemudian Yang Nilai Yang Di bawah Itu Berarti Panjang Dikurang 1 Nah Berarti Yang B Itu Sama Dengan Lens Dikurang 1 Berarti Print B Seperti Ini Nah Kita Coba Run Nah Hasilnya 7 Kan Panjangnya 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Nah Itu Panjangnya 8 Jadinya 7 Nah Kemudian Kita Bagi Jadi Yang A Dibagi Dengan B Kemudian Kita Akar Nah Kalau Di python Itu Ada Namanya Math Jadi Kita Bisa Import Eh Langsung Aja sih Math Import Math Perlu Seperti Ini Coba Python Math Aku Python Kemudian Modul Math Nah Ini Kita Bisa Langsung Pakai Kalau Mau Pakai Modul Math Juga Bisa Oh Ya M Kecil Nah Kalau Kita Mau Pakai Akar Kita Bisa Pakai .sgrt Disini Jadi Disini Math Nah Kemudian Kita Bisa Langsung Tuliskan Rumusnya Berarti Disini Kita Hapus Sd Itu Sama Dengan Math .sgrt Dalam Kurung A Dibagi B Udah Segitu Aja Nah Kemudian Kita Coba Print Sd Kita Coba Jalankan Nah Ini Ini Adalah Hasil Simpangan 2,92 7702 Gitu Nah Ini Kalau Misalkan Pembuktian Secara Manual Ya Kalau Misalkan Apa Ya Teman Teman Itu Penasaran Itu Kok Bisa Dapat Standar Deviasinya Itu Segitu Gitu Gak Masuk Gak Masuk Akal Gitu Gimana Caranya Nah Itu Bisa Coba Teman Teman Coba Buktikan Sendiri Pakai Rumus Manual Nah Di Normal Distribution Itu Malah Sebaliknya Dia Akan Menghasilkan Bilangan Yang Distribusinya Itu Normal Nah Disini Kalau Kita Perhatiin Ini Kan Berarti Log Itu kan Berarti Min Nilai Rata-ratanya Itu 1 Nah Kemudian Disini Berarti Scale Nya 2 Scale Itu kan Berarti Standard Deviasi Nah 2 Nah Berarti Disini Kita Itu Akan Menghasilkan Grafik Yang Dimana Itu Nilai SD Sama Dengan 2 Dan Rata-ratanya 1 Dia Itu Akan Menghasilkan Angka Berapa Aja Kebalikannya Gitu Nah Makanya Disini Kita Bisa Dapat Angka Random Teman Teman Seperti Ini Gitu Nah Terus Ketika Kita Coba Visualisasikan Disini Kita Bisa Pake Modul Seaburnya Dot Displot Terus Kita Masukkan Angka Randomnya Disini Misalkan Size 1000 Nanti Hasilnya Seperti Gitu Titik Titik Sama Dengan Nol Yang Di bagian Mana Titik Sama Dengan Nol Yang Ini Maksudnya Atau Yang Mana Nauval Yang Ini Maksudnya Iya Yang Ini Bener Ya Sum Sama Dengan Nol Oh Iya Ini Sebenarnya Apa Aku Membuat Sebuah Variable Nah Ini Namanya Variable Terus Aku Assign Variable Itu Valuenya Itu Sama Dengan Nol Jadi Ini Ibaratnya Itu Nilai Awalnya Nol Nilai Awalnya Itu Sama Dengan Nol Sd Variable Sd Itu Variable Sd Itu Sama Dengan Nol A Sama Dengan Nol B Sama Dengan Nol Gitu Ibaratnya Aku Kasih Nilai Awal Itu Nilai Awal Nah Yang Dimana Nanti Variable Ini Itu Akan Berubah Nilainya Seiring Berjalannya Waktu Maksudnya Seiring Ini Seiring Kita Membuat Formulanya Nah Disini Kan Apa Aku Ada Perulangan Ya Ada Perulangan X In Data Nah Terus Disini Ada Rumusnya Sum Sama Dengan Sum Plus X Nah Berarti Data Yang Dilupeng Ini Itu Akan Dijumlahkan Dengan Angka Awal Dari Sum Gitu Maksudnya Jadi Yang Dilupeng Berarti Sum Sama Dengan Disini Kan Awalnya 0 Berarti 0 Ditambah X X Yang Pertama Itu Berarti 10 0 Tambah 10 Itu Berarti 10 Nah Kemudian Sekarang Sum Nilainya Udah 10 Nah Kemudian Dilupeng Lagi Di Baris Yang Selanjutnya Itu 2 Berarti Sum Sama Dengan 10 Ditambah 2 Jadi 12 Berarti Sum Sekarang 12 Nah Terus Dilupeng Lagi Yang Ketiga Berarti Sum Sebelumnya Nilainya 12 Berarti Sum Sama Dengan 12 Tambah 3 Dan Seterusnya Sampai Abis Sampai Abis Nah Looping Ini Adalah Untuk Menjumlahkan Semuanya Maksudnya Gitu Noval Bisa Dipahamin Ya Ini Sama Dengan 0 Ini Sebenarnya Cuman Inisial Awal Aja Bisa Dipahamin Ya Kalau Inisial Awalnya 1 Yaudah Berarti Nanti Dimulainya Dari Angka 1 Disini Gitu Zoomnya Ini Otomatis Nanti Akan Kelebihan 1 Dia Gitu Bisa Pahamin Ya Oke Sudah 9.20 Nih Mohon Maaf Teman-teman Aku Nggak Bisa Lama-lama Gitu Nah Ini Berarti Dia Sebaliknya Bagaimana Caranya Kita Bisa Menghasilkan Distribusi Yang Dimana Peaknya Berada Di Tengah Puncaknya Di Tengah Loop Loop For Loop Bedanya Apakah Loop Dan For Loop Itu Sama Aja Apa Irwan Loop Sama For Loop Itu Sama Aja Loop Itu Di Python Ada Namanya Loop Untuk While Pake While Ada Pake For Jadi Kita Bebas Mau Pake Yang Mana Itu Sebenarnya Sama Aja Kok Nggak Ada Bedanya For Loop Itu Berarti Kita Udah Merujuk Ke Sintaksnya Sintaksnya Itu Pake For Tapi Kalau Loop Itu Berarti Istilahnya Istilah Loop Sintaks Dari Loop Itu Sendiri Ada Banyak Ada For Ada While Ada Do While Juga Kalau Nggak Salah Kalau Di Bahasa Pemergaman Lain Ada Do While Kadang Masih Bingung Dengan Perulangan Oke Kalau Misal Masih Bingung Bisa Ini Lihat Rekaman Live Mentoring Ko Yang Sebelumnya Itu Aku Udah Jelasin Cukup Detail Tentang Perulangan Jadi Bisa Lihat Di Youtube Adwork Oke Ada Yang mau Ditanyakan Lagi Kira-kira Oke 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 Siap Irwan Oke Kalau Misalkan Nggak Ada Kalau Begitu Aku Ucapin Terima Kasih Banyak Buat Teman-teman Ya Karena Sudah Hadir Dalam Sesi 5D Sifrit Klas Pada Malam Hari Ini Sebelumnya Aku Mohon Maaf Kalau Ada Kekurangan Dan Kesalahan Ucap Ya Terima Kasih Buat Ahmad Diko Gita Irwan Jessica Bayu Misbah Musria Noval Naya Neli Raka Ratna Salsabila Stephanie Karena Sudah Hadir Kurang Lebihnya Mau Dimaafkan Aku Akhiri Untuk Sesi Malam Hari Selamat Malam Selamat Istirahat Thank you Thank you Jessica Thank you Stephanie Thank you Raka Thank you Irwan Siap 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 Thank you Salsa Thank you 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 Terima kasih.